Halo, hai hai, apa kabar Sobat VV Ferrari dimanapun kalian berada? Apa kabar hari ini? Aku harap kalian semuanya hari ini masih baik-baik saja dan masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah saya. Oke, Sobat VV Ferrari, tercinta dimanapun kalian berada ya. Seperti biasanya, aku akan memberikan sebuah inspirasi baru ya. Anggap aja hari ini aku sedang duduk di depan kalian dan bercerotah dengan kalian ya. Untuk menemani hari-hari kalian, menemani kesibukan kalian, atau menemani waktu istirahat kalian. Oke, langsung aja Sobat VV Ferrari, tercinta ya. Seperti biasa, aku masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing ini. Oke, teman-teman. Hari ini aku akan memberikan sebuah topik mengenai tentang kehidupan ya, teman-teman. Seperti biasa. Kemarin tuh ada teman aku, ada teman aku yang bertanya ya. Bro, bro, kayaknya kerjaan lo tuh enak banget ya. Enak gimana sih? Lo kan satu tempat itu dua orang. Satu majikan dua orang, satu bus dua orang. Kan enak lo, kerjaannya kan ringan. Lo kan ada yang bantuin kerjaan lo, seperti itu. Itu teman-teman aku tanya seperti itu. Jadi, hari ini yang mau aku bahas mengenai tentang satu majikan, dua membantu. Jadi, satu majikan, dua pekerja gitu ya. Mungkin, selain saya, mungkin ada juga teman-teman ya di antara kalian yang mungkin mempunyai teman dalam satu pekerjaan, teman dalam satu bus ya. Tapi, itu jarang sekali ya teman-teman ya. Kebanyakan kalau ditawarkan ini, kebanyakan satu majikan ya satu membantu gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada yang, apa namanya, ada yang mengininkan satu majikan, dua membantu itu jarang banget. Dan bisa dihitung seperti yang teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan di negara lain, seperti di Tempul Tengah ya, seperti di Arab Saudi, di Qatar, di Madinah, dan sebagainya itu. Pokoknya daerah-daerah luar negeri di Tempul Tengah ya. Mungkin, kebanyakan satu majikan itu lebih dari dua pembantu. Ada sampai lima pembantu, ada sampai tiga pembantu, empat pembantu bahkan lebih dari itu, teman-teman ya. Kalau misalkan di Asia aja, kebanyakan mereka, kebanyakan cuma satu pembantu aja. Dua pembantu itu pun juga bisa dihitung gitu, teman-teman ya. Jadi, gini. Sebenarnya, kalau kita kerja ya, kerja satu majikan, dua pembantu itu ada enaknya, ada susahnya. Ada sisi enaknya, ada sisi nggak enaknya juga, seperti itu, teman-teman. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya, teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain mungkin seperti saya, ya saya nggak tahu. Itu perasaan kita kan beda gitu ya. Ini menurut pengalaman saya ya. Dan sampai saat ini pun aku masih menjalani kerja satu majikan, dua pembantu ya, teman-teman. Jadi, gini. Memang sih, kalau ada temannya itu enak ya. Mungkin kerjaan kita bisa terbantu gitu kan. Dan kerjaan kita yang nggak bisa dipegang sendiri, ada teman kita yang bantuin sampai itu, teman-teman ya. Itu sisi enaknya. Dan, kadang-kadang kita ngerasain nggak enak juga. Nggak enaknya apa ya. Kalau kita ketemu teman ya, ketemu teman yang mungkin temannya itu nggak, ya gimana ya. Nggak sehati sama kita atau nggak sedelas sama kita gitu ya, teman-temannya. Kadang-kadang, mentang-mentang kita anak baru gitu ya, kadang-kadang mereka orang lama gitu kan. Mereka orang lama, sering nyuruh-nyuruh ini, sering nyuruh-nyuruh itu, dan sebagainya. Seperti itu. Memang sih, kita juga sadar kita anak baru ya. Kita disuruh-suruh itu kan supaya kita bisa ngerti kerjaan, supaya kita tahu pekerjaan mana, pekerjaan mana yang harus dikerjakan. Kita sudah tahu. Tapi kalau nyuruh-nyuruhnya tuh, kelewatan kan lama-lama kan, seakan-akan kita itu kayak di, ya diperbudak, dimanfaatkan latar naga kita, sampai itu teman-temannya gitu. Jadi, kalau misalkan yang mengalami jadi anak baru itu, ya harus gimana ya, harus banyak ngalah, harus banyak sabar seperti teman-temannya gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi, yang lama itu kan biasanya, ya bukan menjelekan yang lama, tapi memang kebanyakan seperti itu ya, teman-temannya. Kita kan belum tahu, belum tahu, apa namanya, keadaan rumahnya, kita belum tahu, apa namanya, kesukaan bosnya apa, kesukaan keluarganya apa, dan kita belum tahu sifat-sifatnya, sifat keluarganya gimana, sifat-sifat keluarganya, dan dia tuh bagaimana. Kita kan belum tahu, sebenarnya yang sudah menguasakan, ibaratnya kan orang lama sampai itu teman-temannya. Jadi, kita misalnya, sebagai orang baru, kita tuh belum mengerti apa-apa seperti teman-temannya gitu. Kadang juga, ya nggak semuanya, nggak semuanya orang lama itu menyebalkan, nggak semuanya orang lama itu, apa namanya, kebanyakan terlalu ngatur anak baru, nggak seperti itu. Itu tergantung dengan wisanya juga ya, teman-temannya seperti itu. Jadi, ya, apa namanya, tergantung kita ngejalaninnya aja gitu, teman-temannya gitu. Kalau saya pribadi ya, memang saya, saya udah 2 tahun lebih saya menjalani seperti itu. Memang sering saya, juga saya akuin, saya sering cekcok sama teman saya ini, sering banget. Mungkin karena perbedaan kedapat, mungkin karena pekerjaan, ya mungkin kalau kita lagi capek, terus apa gitu. Kita sering sekali cekcok, kita sering sekali berantem mulut gitu, teman-temannya. Jadi, aku tuh sering sekali, ya itulah susahnya, teman-teman, itulah susahnya. Kita kalau kerja 2 orang ya, ya, kita kadang tuh iri-irian dengan kerjaan kita, kadang iri-irian dan ya pokoknya tau sendirilah, itu bagi orang yang pernah ngalamin kerja 1 manjikan 2 orang, pasti tau lah bagaimana rasanya lah seperti itu, teman-temannya gitu. Ya, aku sih sering banget ya, terang mulut sama dia gitu, mungkin kadang berbeda pendapat. Misalnya aku lagi pengennya seperti ini, dia pengennya seperti itu, kita lagi ngomong gini, dia ngomongnya beda. Ya, jadi kita tuh gak pernah searah ngomongnya, kadang-kadang ya, ya yang satu aja harus ngalah, yang satu aja harus gini lah, harus ngerti lah seperti itu, teman-temannya. Kalau gak ada yang ngalah salah satu ya seperti itu, akhirnya nanti ya berantem terus, berantem terus gitu, seperti itu, teman-teman ya. Dan aku juga mau sharing juga, kemarin juga aku sempet, sebenarnya malu ya diomong ini ya, teman-teman. Cuma buat masukan, buat kalian-kalian aja yang misalkan, apa namanya, seadanya nanti dapat tawaran job 1 manjikan 2 orang gitu, buat membelajaran aja seperti itu. Kemarin aku sempet berantem sama dia, gara-gara masalah, gak sepeyalah seperti itu teman-teman. Sering banget sih ya, sebenarnya sering banget ya, dia mengucapin omongan yang dimana aku gak suka ya omongan dia tuh. Ngomongnya kalau saya pikir tuh omongannya dia tuh sorong banget gitu kan, gak ada sopan-sopannya yang ngomong sama orang gitu. Jadi, gimana ya, gak ngerti perasaan orang ya, orang diomongin kayak gitu tuh perasaannya gimana gitu, hatinya sakit apa enggak. Dia gak pernah mikirin hal kayak gitu gitu, jadi asal jepla aja ngomongnya, asal dia kayak orang songong gitu lah ngomongnya. Aku gak suka, dari awal aku dateng ya sampai detik ini ya gitu, ngomongnya tuh songong banget gitu, kan gak ada gimana sih toleransinya sekali gitu karena ngomongnya gitu. Memang di sini kerjaan aku kan bersih-bersih ya teman-teman ya gitu, jadi kita dibagi ya, kerjaan aku tuh bersih-bersih ya, dari lantai 1 sampai lantai 5. Jadi rumah majikan aku tuh gede banget teman-teman ya, rumah majikan aku gede banget. Ya ada 5 lantai, ada 3 kamar mandi, ada 4 kamar ya, kamar majikan aku, dia punya anak 3, jadi ada 4 kamar ya. Dan setiap hari kerjaanku di sini ya, bangun pagi-pagi, jam 5 pagi, aku harus menyiapkan sarapan majikan aku ya. Sarapannya sih sebenernya sih simpel ya, cuma ngukus ubi sama nangkuah aja dan telor gitu udah gitu. Cuman kan yang bikin, kalau ribetnya kan dia pagi tuh harus pergi olahraga gitu kan, kadang jam setengah 6 dia udah bangun, karena jam 6 dia bangun udah mau siap-siap untuk olahraga, seperti itu. Nah, terus setelah itu aku setelah menyiapkan sarapan, aku langsung mencuki baju ya, mencuki baju terus langsung aku jembur. Jemurnya itu di atas teman-teman, di balkon lantai 5 ya, dan di sini ya, di sini, di mana saya sedang lagi siaran ini di sini. Jadi saya harus naik dulu ke lantai 5 untuk menjembur baju-baju itu. Nah, setelah saya menjembur baju, aku langsung turun lagi untuk menyapu, untuk menyapu dan mengopel ya. Terus kadang-kadang sama temanku satu lagi, aku juga dibantuin untuk menyapu, seperti itu. Kita kerja saling membantu, membantu gitu aja. Nah, setelah aku selesai nyapu, mengopel, beres, aku baru membersihkan kamar mandi ya. Membersihkan kamar mandi ya. Kadang-kadang, apa namanya, teman aku yang membersihkan kamar mandi yang dibawah terus kamar mandi kita gitu kan. Kadang aku juga gitu, jadi kita bagi tibas aja gitu. Terus, setelah kamar mandi selesai ya, lalu kita, lalu aku nunggu anak-anaknya berangkat kerja dulu, baru aku, apa namanya, bersihin kamar anak-anaknya itu. Aku rapiin, aku bersihin, aku bersihin, aku sampu, aku pel gitu. Nah, setelah aku selesai nyapu kepal kamar anaknya, nah, lopan yang aku kan biasanya berangkat ke kantor sekitar jam 9, jam setengah 10, dia baru jalan. Setelah itu, aku langsung, setelah dia berangkat ke kantor, aku bersihin kamar mandinya dia. Ya, aku bersihin kamar mandi, setelah selesai beres, baru aku beresin kamar tidur dia ya, kamar tidurnya. Nah, udah selesai, udah selesai semua, udah, kita tinggal, apa namanya, ya, istirahat sementar, nanti di bawah akunya, jam 11 ya, jam 11 kita paperin untuk masak, nyiapin sayur-sayuran gitu. Nah, udah selesai, nanti jam setengah 12 kita bantuin teman aku, satunya untuk bijit hama gitu kan. Nah, sedangkan selesai bijit hama, aku bantuin minum suzu, ya, jangan masak teman aku itu, jadi aku gak masak, ingin masak dia gitu. Udah, sampe siang, sampe siang, nunggu jemuran kering, aku ambilin jemuran, aku lipat-lipatin dan aku setrika, udah. Habis itu kerja, selesai kan, kalian istirahat sementar ya, istirahat sementar, sedekat jam setengah tigaan, bantuin lagi, bantuin sama lagi, bijit, nunggu mobil sampah lewat, aku buah sampah. Nah, jam tiga, jam tiga, jam tiga kan, jam tiga kalau misalnya ada cucian, ada jemuran yang belum kering, ya, aku ambilin, aku lipat-lipatin lagi, aku setrika. Kalau gak ada, ya udah, seperti ini, jadi aku bisa, apa namanya, siaran seperti ini, gitu, ada waktu senggang, gitu, jadi sebisanya aku untuk, apa namanya, siaran seperti ini. Nah, sampe malem nanti sekitar jam setengah, nanti jam lima ya, jam muka kita udah siap-siap prepare untuk masak lagi, gitu kan, sampe nanti setengah enam, setengah enam, aku bantuin lagi bijit hama, ya, sampe nanti sekitar jam enam. Jam enam dia masak, mbaknya masak lagi, kalau gak ada kerjaan lagi, aku udah mandi, gitu kan, nah, udah mandi kita gantian, gitu kan, aku mandi, selesai mandi, dia masak, selesai masak, aku berisi dapur semuanya, beres, sekalian, beres, semuanya, nah, kita tunggu waktu setengah sembilan. Waktu setengah sembilan nanti, aku, apa namanya, bantuin bijit hama lagi, seperti itu. Nah, udah selesai, selesai semuanya, dapur juga udah beres, semuanya, beres, kita istirahat, jadi sekitar setengah sepuluh, sampe jam sepuluh itu, kita istirahat, seperti itu, teman-teman, itu kerjaan saya di sini. Terus, dan mbaknya itu, kerjanya di sini, ya, bangun jam setengah lima, kadang jam lima, itu tepuk cunggung, ya, tepuk cunggung, ya, tepuk cunggung, seperti itu, nanti selesainya mungkin jam lima, ya, sampe setengah, jam lima lewat, lah, dia bisa ngelanjutin tidur lagi. Terus, abis itu, nanti, setelah itu, mungkin jam setengah enam dia bangun, ya, bangun untuk nyapin koce, ya, nyapin jus, biasanya majikan aku, kalau pagi itu, suka minum, makan jus, ya, jadi, sayur-sayuran, buah-buahan itu semuanya dicampung di satu, itu, tapi sayurannya dibeduh dulu, terus di jus, di blender itu, itu buat sarapan pagi dia, selain sarapan, sarapan yang tadi, sarapan yang kayak ubi sama nan kuaya sama telur itu, dia sarapan jus juga, tiap pagi, seperti itu, teman-teman, ya, gitu, sama, kerjaan juga gitu, habis itu, ya, tunggu setengah sembilan, nanti dia baru, apa namanya, urusin aman, seperti tadi, lihat, tubuh, aku yang pijit, seperti itu, jadi, tiga jam sekali, tiga jam sekali, mbaknya itu, apa namanya, urusin aman, seperti itu, teman-temannya, gitu, nanti, kalau mau setengah dua belas, pijit lagi, tepuk punggung lagi, sedot dahak, seperti itu, nah, nanti kira-kira buat masak, ya, masak, jadi, seperti itu, dia tiga jam sekali, harus tepuk punggung, dan sedot dahak, dan ngasih susu aman, gitu, kalau aku, kan, nggak tentu, ya, aku, nggak tentu jumlah yang kering apa nggak, ya, aku kerjain, gitu, tapi yang rutin harus bersih-bersih, ya, aku ngepel, baju itu, terus anakku, seperti itu, jadi, aku tidak berat, anakku beratnya 100kg, teman-teman, ya, makanya, kenapa, kenapa, di sini, aku kerja dua orang, ya, karena apa, karena anakku beratnya 100kg, kalau diangkat satu orang doang, ya, nggak akan bakal bisa, ya, apalagi anakku sudah nggak bisa apa-apa, gitu, ya, tergantung sama obat, sama mesin, kalau nggak ada obat sama mesin, nggak tahu deh, aku bakal apa jadinya, dan harus ditutup punggung, dia kalau nggak ditutup punggung sehari, pembadannya bakal kaku, seperti kayu, gitu, jadi, juga disedot dahaknya, kalau nggak disedot dahaknya, nggak tahu, pasti faen, jadi, nafasnya pasti teranggah-ngah, seser, seser, orang sini kan kebanyakan penyakitnya, kan, faen, ya, dalam, dalam tubuhnya, itu, kayak, seakan-akan-akan, kayak, banyak, apa itu, namanya, timunan lemak, seperti itu, teman-teman, ya, kebanyakan makan daging babi, soalnya yang ada di sini, kalau saya bilang, gitu, jadi, banyak penyakit sama mesin, seperti itu, teman-teman, jadi, hidupnya seperti itu, gitu, ya, jadi, makanya di sini, kita ada pekerjaan dua orang, selain itu, rumahnya besar banget, kalau satu orang doang, nanganin hal seperti itu, aku pikir pasti nggak cukup, pasti biar juga capek, naik turun, bayangin aja sekarang, lantai 1 sampai lantai 5, 2 mobil, ya, gitu, dan juga harus dicuci mobilnya, seperti itu, ya, seperti itu, masalahnya, kita akan bekerja seperti itu, gitu, ya, itu tadi, gambaran mengenai pekerjaan saya di sini, dan, oke, aku lanjutkan lagi, ya, mengenai yang tadi, apa namanya, kerja dua orang itu, ya, ada enaknya, ada juga nggak enaknya, ya, seperti tadi, aku bilang, aku sering sekali berantem bulu sama temanku, karena ketidak cocokan, omongan seperti itu, sering cekcok, gitu, tapi kalau udah, yaudah, kita selesai, yaudah selesai, gitu, tapi kemarin itu, itu sangat membuat hatiku sakit sekali, ya, gara-gara masalah sepele, ya, ngomongannya itu sangat sakit banget di hati aku, dan aku, apa namanya, nggak bisa, apa ya, nggak bisa, kayaknya seakan-akan nggak bisa bener-bener gedeg, gitu, sakit banget, gitu, seumur-umur dia nggak pernah bilang hal kayak gitu, aku masih bisa maafin, kali ini aku sungguh bener-bener sakit banget, gitu, ya, sampai-sampai aku mutung kerja, aku nggak mau bantuin dia, gitu, sampai-sampai majikan aku juga ikut turun tangan, bertanya sama aku, kenapa kamu nggak mau bantuin pijit ama, gitu, dia bertanya seperti itu, aku nggak mau, dia udah nggak butuh saya, kayak, lebih baik, saya pulang aja, saya udah nggak mau kerja di sini lagi, saya bilang gitu, kan, gitu, terus, akhirnya majikan aku kan bingung, ya, kenapa, enak, berantem terus, kayak gitu, kok berantem, gitu, seumur-umur nggak pernah berantem kayak gini, kok berantem, gitu, akhirnya dipanggil lah agent aku, datang, nah, sebenarnya malu juga, tapi kalau nggak kayak gitu, kayaknya nggak akan selesai masalahnya, gitu, kan, akhirnya agent aku dateng, nah, membicarakan itu, gimana, 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 terus, aku bilang lah, aku bilang apa adanya, aku nggak suka dengan perlakuan dia kayak gini, dia kalau ngomong, songong, ya, aku ini bukan anak kecil lagi, aku bilang seperti itu, aku ini udah gede, udah dewasa, ya, memang, kita memang habis pantaran, gitu, kan, kalau ngomong itu boleh diatur, ngomongannya dia tuh nyakitin perasaan orang apa nggak, aku bilang seperti itu, coba, kalau aku, dia di posisi aku, dengan omongan kayak gitu, dia sakit apa nggak, gitu, kalau ngomong hati-hati, jangan asal ngomong aja, aku bilang gitu, nah, akhirnya sama agent sih, dimana dia dirasih hati, jangan begitu, kamu, kita sama-sama kerja di sini, gitu, kita sama-sama kerja tuh nyari uang, jangan seperti itu, berbaiklah sama temen kamu, ada temennya kamu yang bisa bantu kamu harus rukun, bersyukur karena ada yang bisa bantu kamu, jarang orang yang bisa cocok, ya, jarang orang yang nggak satu kerjaan dua majikan, satu majikan dua membantu itu bisa cocok, bisa akur, bisa rukun, itu jarang banget, kalau kalian udah bisa baik, itu berarti kalian berjodoh, agensi aku bilang seperti itu, gitu, jadi dia dirasih hati, gini, 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 gitu, akhirnya, dia sedikit berubah, walaupun nggak satu persen berubah, tapi ada sedikit perubahan, cara ngomong dia sekarang agak direm, ya, agak tidak menyakiti hati, banget kalau ngomong gitu, ya, jadi, ngomongnya itu agak sedikit, walaupun kadang-kadang songong, tapi nggak sesongong seperti itu, dulu, gitu, teman-teman, jadi seperti itu, ya, gitu, jadi, ya, gimana ya namanya ikut orang seperti itu, ya, enak nggak enak ya harus dijalani, ya, kemungkinan aku ya tetap nggak enak kalau ikut orang, ya, jadi nggak putah juga, gitu, contohnya, gitu, tapi cuman ahnenin sampai finish kontak aja lah, seperti itu, teman-teman, ya, gitu, jadi buat teman-teman itu yang misalnya ada tawaran kerja, job, ya, job, ini kamu jauhin, ini mau nggak satu majikan, dua orang kerja, kalian harus berpikir lagi lebih dalam, ya, kalian pikir dulu, ya, kita mencocokkan pribadi itu susah banget, ya, kadang dia maunya begini, kita maunya begitu, kadang nggak sesuai dengan keinginan kita, sampai ditemuknya, ya, jadi, ya, buat kalian, ya, dipikir dulu, dipikir-pikir dalam-dalam, ya, emang ada enaknya juga, ada nggak enaknya juga, gitu, kalau menurut saya pribadi, lebih baik saya kerja satu majikan, satu orang, gitu, mau capek, mau nggak, mau gimana, gimana pun, saya tetap kerjainya sendirian, itu udah resiko kita kerja sendiri, seperti itu, teman-teman, itu kalau menurut saya sendiri, gitu, saya lebih enak, nyaman kerja sendiri, gitu, seperti itu, teman-teman, gitu, nah, itulah, teman-teman, sedikit pengalaman, pengalaman mengenai tentang, apa namanya, kerja, ya, satu majikan, dua pembantu, seperti itu, teman-teman, ya, dan apalagi kalau misalkan, ada salah satu yang libur, itu juga pasti nggak enak banget, kita ngerjain semuanya, pasti sendirian, kan, gitu, pasti ada pekerjaan satu yang nggak terpegang, seperti itu, teman-teman, ya, usahanya seperti itu, gitu, jadi, ya, gimana, ya, ada plus minusnya lah, sebelah itu, teman-teman, ya, gitu, jadi, saya pesankan sekali lagi buat teman-teman, ya, kalian harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan kalau ada taparan cuk, seperti itu, oke, saya rasa cuma itu aja, ya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan hari ini, ya, jadi, mudah-mudahan, bermanfaat bagi kalian semuanya, ya, apa yang saya bicarakan ini, mudah-mudahan, kalian bisa mengerti, dan bisa mengahami, seperti itu, ya, dan saya doakan, mudah-mudahan, teman-teman, semuanya, diberikan kesehatan, ya, selalu diberikan umur panjang oleh Tuhan, ya, tentunya, tetap diberikan, rejeki yang banyak, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, ya, dan, diberikan kelancaran dalam menyelesaikan semua urusan dan masalah kalian, ya, tentunya, Tuhan tetap memberkati kalian semuanya, jangan lupa bersyukur, tak tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cita kasih kalian kepada semua orang dengan kulus dan ikhlas, dan, tentunya, God bless you always, ya, terima kasih buat teman-temanku yang sudah menonton video aku ini, ya, ucapkan terima kasih atas fakturnya, ya, ya, mudah-mudahan kalian gak bosen-bosennya untuk mendengarkan celotehan aku dan menonton video aku, ya, bagi kalian yang suka dengan video aku ini, atau mungkin, ya, senang menonton video aku ini, tolong berikan komentar, ya, di kolom komentar, ya, dan jangan lupa subscribe, ya, likes, dan, kalau bisa share, ya, teman-teman, ya, sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman aku yang sudah menonton video ini, dan, aku ucapkan, selamat persahabatan dari VV Ferrari, dan, sampai jumpa lagi dengan VV Ferrari di line kesempatan, bye-bye, Sampai jumpa lagi dengan VV Ferrari di line,